Pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa fenomena yang ada di sekitar kita Yang pertama, bagaimana caranya melepas lintah yang menempel di bagian tubuh dengan prinsip tekanan osmotik yang sudah kita pelajari Yang kedua, kenapa saat tumbuhan atau bunga ketika ditambahkan urea yang berlebih tumbuhan tersebut menjadi layu dan mengering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertemuan kelima hari ini saya mencoba menjelaskan materi yang kemarin yang tekanan osmotik menjelaskan gambar ini bisa bisa dilihat ya suara pak guru bisa dilihat bisa didengar nah kemarin ada dua ada dua soal tentang tekanan osmotik yang pertama tentang lintah ketika lintah itu menggigit atau menempel kepada bagian tubuh kita yang kedua apa yang terjadi ketika en menyirami memberikan pupuk urea pada tumbuhan atau pada bunga dengan pupuk urea sebanyak tiga gelas penjelasannya berdasarkan konsep tekanan osmosis bagaimana konsep tekanan osmosis intinya tekanan osmosis itu adanya merupakan dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat di larutan encer melalui atau yang lebih pekat melalui membran semi-permeable nah contoh yang pertama ini lintah bagaimana melepaskan ini nah di video pembelajaran itu sedikit sudah saya singgung cuma belum bisa jelaskan jadi ini ketika menempel itu kalau kita cabut begitu saja nah ini bagian tubuh kita yang tergigit ini juga nanti akan ikut copot supaya bisa lepas sendiri caranya dengan disiram atau diberikan garam pada permukaan pada permukaan lintah disirami garam tapi larutan garam yang disiramkan adalah larutan garam yang pekat artinya misalnya kalau mau diciramkan satu gelas satu gelas itu diisi tiga atau empat sendok garam yaitu diaduk disiramkan di sini atau direndam lebih efektif direndam larutan garam nah pada saat tangan kita direndam atau kaki atau bagaimana di di apa direndam di air garam nah ini nanti akan terjadi proses osmosis terus untuk tumbuhan nah dalam soal pak guru jelaskan disana saat ketika en menyerami bunga tiga gelas bunga itu akan layu kemudian mengering kemudian mati jadi konsepnya sama anak-anak jadi sering sekali kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita ketika mau kejadian-kejadian tiba-tiba maksud kita kita kasih pupuk urea itu kandungannya yang dipakai itu adalah nitrogen nitrogen itu fungsinya untuk apa untuk apa fungsi nitrogen fungsi nitrogen pada tumbuhan untuk yang terjadi malah mengering malah mati mati kenapa kok seperti itu menjadi seperti itu karena di luar di luar pertumbuhan ini larutannya nitrogen itu lebih banyak di dalam sehingga cairan atau nitrogen yang ada dalam pertumbuhan itu ini akan turun ke bawah menuju ke yang lebih rendah bukan rendah pekat ini bukan turun ke bawah jadi merembet ke permukaan yang lebih pekat nah sehingga ini cairannya eh habis layu dan mengering akhirnya mati makanya untuk memberikan pupuk itu ada ukurannya jadi tidak tidak selamanya banyak itu baik secukup sedikit saja nitrogennya itu bisa diserap oleh tumbuhan secara maksimal jadi yang di luar itu nitrogennya lebih sedikit bisa diserap jadi memberikan pupuk itu lebih baik sedikit beberapa kali daripada langsung banyak sekali baik baik anak-anak cukup untuk pertemuan hari ini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati